Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bergabung di pelajaran jauh untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi untuk hari ini kita akan membahas mengenai ideal saya akan melakukan apa saya Oke ya ini tentang ideal trace jadi perlu kita ketahui bahwa ideal trace itu adalah alamat yang menjadi tanda pengenal untuk setiap host yang terhubung ke jaringan TCP IP internet berdasarkan aturan dari internet protokol IP jadi ideal trace itu salah satu alamat yang pasti unik ya jadi ibaratnya seperti kita itu punya NIK nomor induk kependudukan semua orang pasti beda ya walaupun jumlahnya kalau di Indonesia itu ratusan juta itu setiap warga negara yang berhak mendapatkan kartu tanda penduduk itu pasti akan mempunyai NIK yang unik nah itu sama dengan IP address atau alamat IP jadi setiap komputer atau laptop yang ada di dunia ini bahkan kalau IP address itu jangkauannya jauh lebih luas ya daripada hanya nomor induk kependudukan tapi itu hanya perumahan bahwa setiap unit atau setiap orang itu mempunyai identitas jangkauannya nah ini juga sama ya di IP address juga seperti itu sehingga ketika anda menggunakan komputer atau isi IP itu bisa dideteksi dari jarak jauh IP address anda itu apa gitu nah nanti untuk lebih lanjut IP address nanti kita bahas di slide berikutnya ya jadi setiap host yang akan terhubung ke jaringan yang berbasis visi IP harus memiliki IP address jadi ketika jaringan ini seperti punya saya ini terkoneksi dengan jaringan kunyanya stekom nah itu dia memiliki IP address nah ini seperti yang tadi saya sebutkan IP address itu bersifat unik artinya dalam satu jaringan itu tidak ada host atau dua host atau lebih yang menggunakan alamat IP yang sama itu pasti tidak mungkin ya karena biasanya untuk administrator jaringan itu sudah melakukan breakdown pemecahan untuk alamat IP di masing-masing host ya nah IP address itu seperti apalah jadi IP address ini terdiri dari bilangan binat 32 bit yang dibagi dalam 4 oktet ya yang dituliskan dalam format 4 kelompok belingan desimal nanti kita akan bahas itu nah sebagian oktet kelompok 8 bit tadi kan 32 bit ya ini kelompok 8 bit pertama dari IP address menunjukkan alamat jaringan jadi kelompok 8 bit pertama itu kan ada 32 bit kelompok 8 bit pertama dari IP address menunjukkan alamat jaringan dan oktet yang lainnya menunjukkan alamat host oke nah ini contohnya ya ini adalah contoh format IP address 32 bit ya jadi ini ada 1 1 0 0 0 0 nah ini kan binar ya kemudian ini juga sama nah ini yang berwarna apa ini mungkin pink ya pink cerah begitu ya ini berwarna ini berwarna ini adalah alamat jaringan ini sedangkan alamat hostnya itu ini jadi ini 192 nah ini bermakna seperti itu 1 1 0 0 itu terus kemudian 1 0 1 0 1 0 0 itu diantikan 168 kemudian 0 semua itu adalah 0 kemudian ini 0 0 1 0 100 ribu ini ini kan kalau ini kan hampir sama tapi beda ya karena kan ini dipanya angka 1 ini angka 0 nah kemudian ketemu ada alamat IP address ya jadi ini segini banyaknya untuk 3 kolom 3 kotak ini ini adalah alamat jaringan sehingga alamat jaringan itu di seluruh dunia itu tidak akan pernah sama karena menggunakan format sampai sedemikian panjang apa itu deretan angkanya begitu ya dan ini juga sama jadi perhatikan bahwa untuk 3 kotak pertama ini adalah alamat jaringan kemudian untuk yang ini adalah alamat host gitu oke lanjut ya nah ini ada perhatikan ini adalah contoh contoh arsitektur topologi ya jadi ini ada sebuah gambar ilustrasi deretan PC yang terkoneksi dalam satu jaringan nah contoh seperti ini ya ini ada jaringan ini ada 192 168 02 ya 192 168 03 ya seperti itu ya nah ini kan diawali dengan 192 168 0 0 ini harusnya 6789 gitu ya nah ini adalah jadi ketika ini adalah alamat ini pasti unik seluruh dunia tidak akan ada yang menyamai jadi kalau komputer kita terkoneksi jaringan entah itu jaringan lokal atau internet gitu ya ini ada IP address seperti ini jadi ini adalah alamatnya yang sudah dipetakan ya dari jaringannya kemudian hostnya itu muncul seperti ini ya 2, 3, 4, 5 makanya kan di apa mata kuliah pemrograman web server ya itu ada namanya localhost ya jadi PC ini bisa menjadi host ya host itu tuan rumah hasilannya kan begitu oke nah ini juga sama ya kalau tadi 192 168 0 dimulai dari 0 nah yang bawahnya ini beda ini dimulai dari 1 berarti sudah beda jaringan sudah beda jaringan karena kalau seperti tadi itu 3 apa ya berarti ini 3 kotak ini pertama ya berarti di pertama kedua ketiga ini ini adalah jaringan ini yang terjadi perubahan angka di sebelah sini berarti ini beda jaringan ya ini mungkin sampai ada 0 ada 100 atau berapa itu ini ketika ini sudah 1 berarti ini sudah beda jaringan gede itu nah ini routernya ya jadi router itu sifatnya untuk apa itu bahasanya itu untuk memperbesar koneksi ya routing misalkan begitu ya di pulang per routing ya jadi ini koneksinya karena kan biasanya dengan jarak semakin jauh ya antar jaringan itu nanti akan diatur oleh router ya ini kan jaringannya beda nah di router ini biasanya nanti banyak sekali ya jadi kan ini jaringan 0 jaringan 1 jaringan 2 jaringan 3 biasanya nah nah kan apa ya ala luntas data dari komputer jaringan ini itu ketika mungkin jaraknya jauh gitu ya dengan server gitu ya nah router inilah nanti yang akan membantu untuk eh memperkuat perjalanan lalu lintas data ya oke nah ini klasifikasi IP address ya untuk kelas A ini untuk 32 bit jadi ini anda perhatikan ini alamat jaringan ini alamat pos ya kalau yang tadi itu kan alamat jaringan dia eh apa itu ada tiga kotak ini ya ini untuk kalau yang tadi ini yang untuk kelas 2 untuk yang kelas A ini alamat jaringan itu ada disini ya hanya ada di kotak-kotak printnya atau kisaran itu tanggupannya dari 1 titik 0 titik 0 titik 0 sampai 127 titik 255 titik 255 titik 255 anda perhatikan bahwa kisaran sampai sekian itu untuk kemungkinan ratusan juta dengan meliaran alamat jaringan itu tidak akan habis kelas B ini ya formatnya ya nah untuk kelas B ini beda kalau tadi kelas A ini saya kelas A itu alamat jaringannya dia hanya disini ini alamat hostnya ya ini alamat jaringan itu kelas A nah sedangkan kelas B ini sudah 50-50 setelahnya dari 4 kotak ini kotak 1-2 itu adalah untuk alamat jaringan sedangkan untuk kotak 2 atau 3 ke 4 itu untuk alamat host ya baiknya ini 128 titik 0 titik 0 titik 0 sampai 191 titik 255 dan sebagainya ini jadi jarak orangnya banyak sekali ini untuk kelas B ya nah sedangkan untuk kelas C ini yang ada di tempat kita ya di kampus itu disini alamat jaringannya itu menempati 3 kotak ya kotak 1 2 dan 3 sedangkan untuk alamat hostnya itu ada di kotak paling terakhir ya kotak 64 reja mulai dari 192 titik 0 titik 0 sampai 223 ini rinnya gitu jadi kalau yang di tempat kampus kita itu kita pakai klasifikasi Aibian Trace klas C gitu nah ini adalah zona distribusi Aibian Trace klas C jadi kita masuknya di Asia Pasifik kalau di Eropa itu dari 194 000 sampai 195 sekian-sekian ya pembagiannya kemudian Amerika Utara itu dari 198 ya 0 titik 0 titik 0 kemudian 199 255 sampai sekian-sekian begitu kemudian itu Amerika Tengah dan Amerika Selatan itu dari 200 titik 0 titik 0 titik 0 sampai 201 Anda perhatikan ini aja 0 ini itu bisa sampai 255 kemungkinannya ya 0 yang kedua juga sampai 255 0 yang ketiga sampai 255 wah ini akan buahnya sekali kemungkinan dan tidak akan pernah habis ya untuk pemberian api adres sedangkan untuk yang Asia Pasifik itu di 202 titik 0000 203 255 255 255 Asia dan Pasifik ya oke nah tapi kita sudah membahas klasifikasi IP address untuk kelas A, B, C nah sekarang kelas D ya ini 32 bit alamat multi-case-nya 1 1 nah ini ya kemudian ini banyak akhirnya seperti ini multi-case itu apa multi-case itu pengiriman data sekaligus ya ke sejumlah besar jaringan penerima yang dilakukan oleh router multi-case khusus gitu ya jadi ini biasanya untuk backbone laut plus data yang besar ya biasanya untuk seperti backbone jaringan di Singapura dengan Indonesia nah ini seperti ini pengiriman data sekaligus berjumlah besar jaringan penerima ya atau mungkin dari Singapura ke Indonesia karena jalur internet kita itu pintu masuknya dari Singapura terus baru ke Indonesia gitu ini untuk IP address kelas D nya itu agak sedikit beda ya bahkan alamat multi-case-nya itu panjang sekarang nah ada juga yang klasifikasi IP address untuk kelas E jadi A ini alamat khusus untuk eksperimen dan cadangan kalau kita perhatikan kita kembali ke yang D ya ini kan 1 1 1 0 ya kemudian ini titik nah kalau yang kelas E ini 1 1 1 1 0 ya berarti ini lebih alamat khususnya ya jadi kalau anda perhatikan digitnya itu lebih banyak ini daripada sebelumnya nah ada kategori IP address ya mungkin anda pernah mendengar istilah ada IP static ada IP dynamic gitu ya IP static itu merupakan IP address yang secara permanen dimiliki oleh sebuah mesin jadi IP itu tidak berubah-ubah gitu ya seperti kita di di stekom di jaringan server ya servernya itu IP static ya jadi IP addressnya itu permanent ya karena tidak hanya itu tetapi kalau yang untuk host ya ini IP addressnya pada sebuah mesin yang selalu berubah sesuai dengan pemakaian IP address dalam jaringan pada saat itu yang diatur oleh DHCP server ya sehingga nah biasanya apa ya kalau seperti koneksi internet gitu ya internet provider itu itu mereka menggunakan IP dynamic ya karena mereka kadang harus melakukan perubahan untuk IP addressnya karena memang apa ya untuk mekanisme kelangkaran lalu lintas data jadi ketika mungkin start atau overload dan sebagainya kemudian IP address itu dilakukan pergantian supaya terjadinya kelangkaran lalu lintas data nah ada juga IP private ya IP address dengan alamat jaringan yang khusus digunakan untuk pengalamatan dalam jaringan lokal nah ini ada 10 00 ada 172 168 ada 192 168 biasanya kalau kita memanggil apa itu aplikasi yang berbasis web tapi dijalankan secara lokal itu kan biasanya kan http slash localhost nah ini kita pakai 192 168 tapi supaya tidak susah mengingat geretan angka ini maka kemudian apa itu dibuat langsung alamatnya ya sama dengan apa ya ketika kita mungkin beli website hosting ya hosting domain begitu ya sebenarnya alamat domain itu ya hampir address begitu ya tapi karena untuk mempermudah orang mengingat alamatnya itu daripada menggunakan geretan angka IP address itu maka kemudian dibuatkan alamat domain supaya lebih mudah kemudian ada IP public ini IP address yang digunakan internet pada umumnya nah biasanya IP public itu contoh seperti ketika anda dikerja di sebuah kantor sekolahan atau perusahaan gitu ya nah kemudian dia punya server sendiri di kantor tersebut dan data-data ditaruh disitu supaya bisa diakses dari pihak luar secara publik maka IP address di seperti itu harus disenting IP address begitu ya sehingga bisa diakses dari luar wilayah itu nah IP address khusus itu sebuah host yang baru di booting ya itu masih 00 masih default ya standarnya baru-baru berlain kemudian mulai muncul 127 001 itu IP look back menunjuk ke host itu sendiri kemudian ada N titik 0 titik 0 titik 0 titik 0 ada N titik N 0 titik 0 atau N titik N titik N ini IP sebuah jaringan setelah kan 255 titik 0 titik 0 titik 0 titik 0 95 broadcast dalam jaringan atau N titik 0 255 titik 0 luar itu berk Daman dengan alamat N nah ini adalah macam-macam dari IP address khusus terus kemudian apa itu MAC address MAC address itu dikata MAC Media Access Control Merupakan identitas Permanen dari sebuah Network Interface Biar terdiri dari bilangan Hexa 48 bit Yang dibagi dalam 6 oktet Kalau tadi kan dibagi dalam 8 oktet Ini 36 oktet Ini contohnya seperti ini Alamat ethernet terdiri dari Kode multi cache 1 bit pertama Kemudian vendor code 23 bit Nah sistem penomoran Pendaftaran ini diatur oleh IEEE Ini IEEE itu sebuah Konsorsium Jaringan internet dunia Sehingga kita tidak bisa Membuat Aturan atau protokol sendiri Jadi itu sudah menjadi kesepakatan Seluruh dunia Sebuah konsorsium Dalam Komunitas IEEE Seperti itu Kemudian untuk kode vendor Di dokumen kecepatan dalam RPC Ini adalah binari notation Ada 0-1-1-0-1-1-9 Ini adalah notasi binar Sepertinya notasi musik ya Ada notasi musik Kemudian notasi binar Ini mesin itu mesin itu kan istilahnya, ya mesin gitu ya jadi dia tidak bisa memahami bahasa kita seperti manusia maka programmer atau perancang itu membuat sebuah notasi binar supaya mesin yang berjalan itu di teknologi komputer itu bisa berkomunikasi dengan bahasa seperti ini ini adalah notasi desimal yang berditek ya jadi katanya lainnya ada satu 0 nya banyak, oh ini 1, 2, 8 jadi ini setara manusia kita memahami ini tapi mesin memahaminya itu ini 11 itu 0, 0, 0, 0, 1, 0, 11 itu 11 kemudian kalau ini 0 semua terus 11 nya ini 3 kemudian ini 0 nya 3 ini 31, nah ini ini adalah notasi desimal yang menggunakan titik ya, ini adalah bahasa mesin, ini adalah bahasa yang dipahami manusia nah ini notasi heksan ya kalau tadi yang pakai desimal ini dimahami dengan 75 95 1 DEA dan sebagainya oke ada pertanyaan mungkin belum oke, kalau belum ada pertanyaan saya lanjut nah ini contoh ya ini adalah mengubah IP address dari notasi binar ke notasi desimal jadi ada 1 0, 0, 0, 0, 0, 1 ini ya kemudian ada 0, 0, 0, 1, 0, 1 nah kemudian ternyata ini artinya seperti ini nah 129.11.11.11.239 nah ini adalah mengubah IP address dari notasi binar notasi binar ini notasi binar menjadi notasi desimal berditek ini ya ini juga notasi notasi desimal tapi berditek ini lebih mudah dipahami katakanlah ketika kita menyebing jaringan 129.11.11 di tempat saya 239 mungkin tempat jebelah tempat anda 240 kebelah ini 241 tapi kalau kita menggunakan bahasa seperti ini sudah dipahami tapi ini wajib karena ini wajib untuk dari sisi bahasa mesin gitu ya tapi kalau yang ini dari sisi bahasa nah contoh untuk yang kedua ini beda ya apa itu ini mengubah IP address dari notasi desimal berditek menjadi notasi binar ini kalau di break down diubah tentunya seperti ini nah ini ya nanti ini bisa dibahas untuk mencari errornya dimana oke ya saya kira itu saja untuk pertemuan hari ini nanti jangan lupa untuk login ke siakat ya dan jangan lupa untuk memberi feedback oke saya mengatakan terima kasih atas kehadiran anda atas praktis Anda untuk mantang kuliah untuk mengantar teknologi informasi terima kasih selamat menikmati